Terima kasih Anda masih bersama suguhan sepenjuk berita. Pemirsa budaya di era modernisasi saat ini terancam terkikis bahkan mulai banyak ditinggalkan oleh generasi muda. Namun berbeda dengan salah seorang anak desa berusia 20 tahun di Kabupaten Madiun. Atas usahanya membangkitkan minat seni dan budaya di desanya, pemuda desa Darmorejo masuk nominasi Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur. Tim juri dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jawa Timur dan Akademisi melakukan penilaian fact-finding Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur di desa Darmorejo, Kecamatan Medjayan, Kabupaten Madiun. Dengan mengusung tema budaya dan agama, salah seorang pemuda Andika Agustino Wela Mahendra, 20 tahun, sejak tahun 2017 menggerakkan semangat anak-anak desa setempat untuk peduli terhadap budaya dan keagamaan. Mulai dari berlatih kesenian donkrek, kerawitan hadrah, hingga kegiatan pengajian rutin. Pasalnya di tengah era modernisasi saat ini, kultur budaya, kesenian, dan moral agama dirasa mulai terkikis. Sehingga Andika mengajak sejumlah anak muda untuk membuat sebuah sanggar budaya di desanya. Belumnya tidak ada, mas. Tidak ada. Pertama itu tahun 2017 itu anak-anak kami dari sanggar tari ini itu pentas setiap surohnya. Akhirnya berkembang menjadi kelompok donkrek, lalu berkembang lagi bahwasannya agama juga perlu ditingkatkan. Jadi ada kita mengusung lagi setiap dusun itu ada hadroh di desa Darmorejo. Lalu setiap malam Jumat atau setiap minggunya ada latihan karawitan. Kita dilewati dengan seleksi. Seleksi akhirnya ya semua baik. Tetapi yang terpilih untuk ke Kudurang Taya yang dua titik ini. Titik di sini, di background sosial budayanya, tim Gunung Sari itu ekonomi ya, pariwisata kan, dan ekonomi di sini. Makanya ya kita butuh masih kehadiran pemuda-pemuda pelopor semuanya yang tadi saya sampaikan untuk sebagai penyambung, pembangkit, dan semuanya. Di Kabupaten Madiun terdapat dua anak desa yang maju masuk nominator penjurian Lomba Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2022, yakni warga desa Darmorejo dan desa Gunung Sari. Tova Pradana, JTV, Madiun. Terima kasih telah menonton!